Nama saya Novalina Faryoko, 9C26. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas D yaitu hubungan antar lembaga. Pendahuluan Reformasi yang diawali pada tahun 1998 telah menghasilkan amandemen UDNKRI tahun 1945 yang telah menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang patanan negara, pembagian kekuasaan, lalu penambahan lembaga yang dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga-lembaga negara. Bentuk hubungan antar lembaga dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, MPR dengan DPR dan DPD. Pada prinsipnya, MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat yang dimana MPR, keanggotaannya itu, dibilis secara umum. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Untuk anggota DPD merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan DPR merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Sebagai lembaga, MPR dapat mengubah dan menetapkan UUD, memilih, dan melantik presiden atau wakil presiden. Khusus untuk memperhentikan presiden atau wakil presiden, proses tersebut dapat dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR kepada MPR. Yang kedua, DPR dengan presiden, DPD, MPR, dan NK. Hubungan ini terbagi menjadi A. Menetapkan Undang-Undang Kekuasaan DPR membutuhkan persetujuan presiden untuk membuat Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Aga Anggaran. DPD berwondang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, bahkan DPR untuk membuat APBN butuh mempertimbangkan pendapat DPD. D. Pemberhentian Presiden DPR dapat mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden melanggar UUD NKRI 1945, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR. Namun, mereka harus melibatkan NK untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR dapat mengajukan tiga anggota NK, tapi NK dapat mengadili DPR. Yang ketiga, DPD dengan BPK. Berdasarkan ketentuan UUD NKRI 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Dengan ini, memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dan laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan dan berkenaan dengan RUU APBN. Yang keempat, MA dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan, kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan peradilan di bawahnya serta oleh MK. Yang dimana puncak kekuasaan, kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MK dan MA. MA sendiri adalah lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh jatang-jatang kekuasaan lain. Dalam hubungannya, dengan MK, MA dapat mengajukan tiga orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di MK. Presiden memiliki kewenangan yang merupakan kekuasaan kehakiman. Kewanangan ini pun harus memperhatikan pertimbangan MA untuk kerasi dan rehabilitasi. Sedangkan untuk amnesti dan apolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Pemilihan dan pengangkatan anggota MA melibatkan KY, DPR, dan Presiden. Yang kelima, MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Pasal 24C ayat 1 dalam UUD NKRI tahun 1945 mengatakan bahwa salah satu wawonang MK adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama memiliki kewenangan UUD. Maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh MK. Terima kasih dan maaf apabila saya ada kesalahan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.